Di adik kedua, KTT ke-33 ASEAN di Singapura berlangsung Breakfast Summit bertajuk ASEAN Australia Informal Breakfast Summit. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi berharap hubungan ASEAN Australia akan semakin baik di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Australia Scott Morrison. Selain itu, Presiden juga mengajak Australia untuk berkontribusi dengan perdamaian Palestina-Israel yang adil berdasarkan prinsip-prinsip Two-State Solution. Indonesia selalu menyampaikan posisi secara konsisten mengenai Palestina dalam artian bahwa mari kita berkontribusi untuk agar perdamaian yang adil dapat tercapai antara Palestina dan Israel yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Two-State Solution. Presiden Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan wakil Presiden Amerika Serikat Michael Richard. Dalam pertemuan itu, Jokowi sudah menyampaikan keinginannya agar Amerika tidak menggunakan pajak atau cukai terhadap produk-produk Indonesia yang dijual di Amerika.